Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan anda masih tetap setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kutukan dari alam kubur Semua orang mempunyai sisi gelap, terpuruk di lembah hitam, dan berada pada titik terendah Namun tidak ada yang bisa menolong kecuali hidayahnya Janganlah selalu menyalahkan mereka, periksa hati dan perbuatan Malam yang cerah ditemani secangkir kopi hitam Tidak semuanya hitam itu pahit Selalu ada kenikmatan di air rasa Suasana warung kopi di pinggir kota Samarinda Bukan warung remang-remang loh Terlihat muda-mudi nongkrong sambil memainkan ponsel Menikmati minuman beraneka ragam dan cemilan ringan yang sudah dipesan Pengunjung tidak terlalu padat yang datang Lumayan ada beberapa orang asik ngobrol sambil ditemani lagu-lagu melow Kopi hitam sama kentang goreng ya Satu Jangan terlalu banyak gulanya Pesan Bang Cendol Nyaman juga walaupun sendiri tidak ada yang menemani Karena Neng Arab dan Bita katanya masih sibuk dengan pekerjaan dan tugas kampus Batin Bang Cendol Terlihat perempuan datang dan memesan minuman Tidak terlalu cantik Rambut sebahu Kulit bisa dikatakan kecoklatan Umur sekitar 30an tahun Ada tato di lengan kiri Bodi ramping Memakai rok mini pakaian ketat Ia langsung duduk dan memesan minuman Duduk agak jauh dan membelakangi Bang Cendol Selama 20 menit diperhatikan Seperti ada keganjilan Hanya saja Bang Cendol belum menemukan apa yang aneh Setiap laki-laki yang datang ke kafe Pasti melirik ingin menggodanya Tapi Bang Cendol melihatnya biasa saja Tidak ada yang menonjol di diri perempuan muda ini Ah, ada-ada saja pikiran ini Asik utak-atik handphone Telinga Bang Cendol ibarat macan Bisa mendengar percakapan anak muda di samping Walaupun suara musik sedikit kencang Minta nomor HP cepat sana Nanti keburu pulang cewek itu Cantik loh Nyesal nanti kamu Kata salah satu orang di tempat itu Malu bro Cantik betul Sahut kawan lainnya Hah, payah kamu ini Dari perbincangan anak muda tadi Bang Cendol bingung Cantik apanya Dilihat biasa saja Malah tidak ada daya tarik sedikit pun Bodi yang seksi bisa jadi Pakaian yang minim boleh juga Sudahlah Mungkin pikiran saja yang mulai aneh Kurang minuman kopi sepertinya Batin Bang Cendol Sebuah pesan Whatsapp masuk Dimana Bang? Di kafe seperti biasa, Neng Kenapa? Mau kesini? Enggak, Bang Lagi sibuk kerja lembur Sama siapa Bang di kafe? Sendiri aja lah, Neng Katanya kita mau kesana Aku kira Abang ada bikin janji ketemuan Gak ada, Neng, pita WA aku Mungkin dia kesini sama teman kuliah Mungkin juga ya, Bang Ya sudah, dilanjut ngopinya Siap, Neng Setelah beberapa lama Perempuan itu kedatangan Dua orang laki-laki Berbadan lumayan besar Tidak lama mengobrol Mereka bersiap-siap Pergi bersama dengan perempuan tadi Tiba-tiba orang tua datang Disamping Bang Cendol Pasti beliau mau ceramah lagi Atau ada yang disampaikan Gumam Bang Cendol Assalamualaikum Perempuan itu berisi susuk Coba dilihat dari ujung kaki Sampai kepala Sambil baca solawat Kata beliau Astagfirullah Betul Banyak sekali susuk yang dipakai Kepala, tangan, dada, bokong Sampai maaf Kemaluannya ada juga Gila nih perempuan Pantas laki-laki tertarik melihatnya Biarkan saja Apa urusannya denganku Hal seperti itu biasa di kota besar Setelah melihat jam tangan Tidak terasa sudah hampir tengah malam Bergegaslah pulang Bang Cendol Dalam perjalanan yang dingin Dan embun malam mulai menebal Suasana jalan sepi Hanya ada warung kecil masih buka Setibanya di rumah Bang Cendol terkejut Di depan pintu ada sosok perempuan Memakai pakaian hijau Dengan selendang putih Lalu bawahan hitam Siapa itu ya? Manusia? Tidak mungkin Pasti kiriman dukun kamret lagi Perlahan-lahan Bang Cendol mendekati Jarak sekitar 2 meter Perempuan tadi mengucapkan salam Kamu yang tadi memperhatikan Rizka ya Dari jauh Jadi Rizka nama perempuan tadi Batin Bang Cendol Iya Nama dia Rizka Kok dia tahu tadi aku memperhatikan si perempuan Apa dia penjaga perempuan bertatu itu? Dan terusik dengan penerawanganku? Batin Bang Cendol Iya Maaf atas kelancangan aku membuat Anda terganggu Tidak apa-apa nak Dia aku yang jaga dari kecil sampai sekarang Aku kesini cuma mau silatur Romy saja Maaf Nama Anda siapa? Panggil saja Nyis Laras Saya lihat kamu bukan orang sembarangan Ilmu kamu cukup tinggi Ini semua milik Allah Dan hanya titipan saja Jelas Bang Cendol Kalau begitu saya pamit Assalamualaikum Tiba-tiba ia menghilang di depan Bang Cendol Aneh Maksudnya apa kesini? Dan perempuan tadi Ah, sudahlah Lebih baik istirahat Persiapan besok jualan Cendol Ayo V Cepat Nanti aku telat Lama banget di kamar mandi Teriak Sulaiha Sebentar Sebentar El Baru saja keramas Sambil menunggu Vita mandi Sulaiha menyalakan kompor Merebus air Buat bikin susu Buka kulkas Isinya cuma telur Sayur Cemilan Dan sebungkus Cendol Yang belum sempat diminum Mengelan nafas panjang Sulaiha ingat Bang Cendol Biasanya tiap hari ketemu Sewaktu kuliah dulu Sekarang seminggu sekali Dan jarang Paling cuma sebatas cat Hanya kabar Dikarenakan sibuk bekerja El Buruan mandi Perintah Vita sedikit berlari Dari kamar mandi Ke kamar tidur Bergegaslah El mandi Selesai mandi Dan-dan Minum susu yang sudah dibuat tadi Langsung aja berangkat kerja Vita pun sama Masing-masing punya Kesibukan sendiri Sampai di kantor Pagi El Sudah sarapan Sapa Rizka Rizka karyawan Bang Sudah bekerja Satu tahun di sana Ia selalu berpenampilan Seksi dengan pakaian yang minim Bahkan sering kena tegur atasan Agar memperhatikan pakaiannya Udah dong Kamu sendiri Riz Tiap hari telat terus datangnya Belum El Pesiangan bangun aku Biasa Begadang Kata Rizka dengan wajah yang sedikit kurang tidur Dan datang ke kantor juga seperti orang yang gelisah Jangan sering begadang Riz Kurang bagus buat kesehatan Lihat tuh Muka lesu betul Sebenarnya Rizka ingin menceritakan permasalahan tentang dirinya ke Sulaiha Tetapi karena keburu teman kantor sudah mulai datang bekerja Gak enak juga mau menceritakannya El Kapan-kapan kita nongkrong yuk Di warung kape Ada yang pengen aku ceritakan Ajak Rizka Boleh Sore ini aja Kebetulan pekerjaan juga sudah tidak ada yang urgen Jawab Sulaiha Tidak beberapa lama Rizka pun menerima telpon dari seseorang Dan menjawabnya juga agak menjauh dari Sulaiha Dari kejauhan diperhatikan Rizka seperti orang yang panik Dan berusaha menahan tangis di wajahnya Kenapa? Dapat telpon dari siapa? Tanya Sulaiha sedikit cemas Hmm nanti aja El Aku ceritakan Semoga kamu bisa memberikan solusi Lebih baik aku ajak aja Rizka ke kafe langganan Kan lumayan Suasananya agak tenang kalau sore gini Jaraknya juga dekat sama pekerjaan Biar lebih mempersingkat waktu Batin Sulaiha Pesan apa Riz? Minum kopi apa cemilan ringan? Makanan berat ada juga kok Terkejut Rizka Ini kan kafe malam tadi aku ketemu sama mas Agus dan temennya Air putih aja sama roti bakar Pintar Rizka Kamu percaya kutukan? Hal gaib atau semacamnya? Tanya Rizka Percayalah Emang kenapa? Sulaiha bertanya dengan wajah sedikit cerius Sudah berapa dukun paranormal atau ustad mengubati aku? Mereka tidak sanggup Rata-rata kalau tidak sakit Pasti meninggal yang mengubati Aku bingung El Apa ini kutukan? Malam tadi Yang mengubati aku baru dapat kabar meninggal Sulaiha pun kaget mendengar cerita Rizka Aku sudah nikah tiga kali El Semuanya kandas di tengah jalan Malah ada yang meninggal tidak wajar Di badan aku ini penuh susuk El Jelas Rizka Kamu pasang susuk? Entahlah El Aku juga bingung asalnya dari mana Aku berharap susuk ini bisa lepas Banyak laki-laki yang dekat Tetapi cuma nafsunya saja Tidak ada cinta yang tulus Kamu ada kenalan yang bisa bantu gak El? Sulaiha pun merasa iba mendengar cerita Rizka Pengen meminta tolong ke Bang Cendol Di satu sisi juga khawatir Kondisi Bang Cendol sekarang kurang sehat Setelah kejadian membantu Abah sakit Takut juga kalau kembali lepas kendali Saat membantu seseorang Ada sih teman lama Nantilah semoga dia mau bantu Sekarang orangnya sibuk jualan Nanti kita atur jadwal ketemuan sama teman aku itu Jam sudah hampir senja Sulaiha juga pengen balik ke rumah Rencana malam ini mau menghubungi Bang Cendol Dan menceritakan permasalahan Rizka Setelah sampai di depan pagar rumah Sulaiha pun tiba-tiba merasa sangat lelah Entah kenapa rasa kantuk yang sangat tidak tertahankan Terdengar suara perempuan memanggil saat mau masuk rumah Dengan suara berat disertai bau busuk yang menyengat tercium Badannya pun tiba-tiba terasa kaku tidak bisa bergerak Nafas sesak dan badan terasa sangat dingin Di depan terlihat sesosok perempuan dengan kuku yang panjang mata merah berdiri Perlahan mendekati dengan merayak menuju Sulaiha Bergerak saja tidak bisa Hanya membaca surat-surat pendek di dalam hati Berharap jin itu pergi Setelah mendekati telinga Sulaiha Makhluk itu pun berbisik pelan Dia akan mati di tanganku Sulaiha pun terjatuh dan bingsan di depan pintu rumah Tercium bau minyak angin Kepala masih sedikit pusing Hanya bingung apa yang terjadi Tepat disamping ada bang cendol dan suara Vita memanggil Aku kenapa? Tanya Sulaiha lirik Sambil memegang kepala karena sedikit nyeri Badan masih lemah tidak bisa banyak bergerak Kamu bingsan L di depan pintu? Jawab Vita Astagfirullahaladzim Perempuan itu Gumam Sulaiha setelah ingat semua Ia menceritakan kejadian tadi pada mereka Dengan sedikit menahan emosi Karena jin itu pergi entah kemana Setelah bang cendol cari tahu Mungkin jin iseng saja Bang cendol lihat keadaan Neng Arab sudah agak mendingan Bisa duduk dan minum Istighfar Neng Baca doa jangan melamun Makanya kalau senja jangan keluyuran di jalan Sulaiha mau menceritakan Permasalahan Rizka dan pesan perempuan tadi Karena kondisi badan masih lemah Jadinya ditunda Abang pamit Neng Insya Allah besok sini lagi Jaga kesehatan ya Bang Bawakan cendol ya Setus Vita spontan Kamu itu Vita? Apaan sih? Gak liat apa aku habis pingsan? Jawab Sulaiha Iya Besok abang bawakan cendol yang seger Yang penting Neng Arab sudah tidak apa-apa Kak Ferdi dan mama sudah dikasih kabar Sudah bang Jawab Vita dari belakang Kasih kabar lagi mama ditarahkan Beliau pasti cemas Udah malam nih Gak enak sama tetangga Abang pamit ya Assalamualaikum Dalam perjalanan pulang Bang cendol seperti ada yang mengawasi dari jauh Biarkan saja Kita lihat kiriman dukun mana yang datang Batin bang cendol Suasana malam dalam perjalanan pulang juga sudah sepi Dinginnya tidak seperti biasa Sesampainya di rumah langsung ambil wudhu Sholat dua rokaat minta petunjuk kepada Allah Tepat jam 2 malam Gedebuk Ada suara lemparan dari luar Tepat di hadapan bang cendol Ada seorang perempuan berwajah pucat Mata yang merah pakaian serba hitam Kamu lagi Kenapa bisa masuk rumah aku tanpa izin Pasti si pesuruh iblis janam itu Ucap bang cendol dalam hati Cepat atau lambat Kamu akan ikut aku Kita akan bersama-sama menyesatkan manusia Kata wanita itu sambil tertawa puas Apa maksud datang kesini Kan sudah aku bilang Tawaran apapun Tidak akan aku terima Hahaha Sehebat apa kekuatan kamu melawan aku Hai manusia Hanya Allah yang maha kuat Semua makhluk di seluruh alam bersifat lemah Sergah bang cendol Aku suka kamu Hahaha Aroma tubuhmu sudah tercium di neraka bersamaku Lihat Lihat Shulaiha Mudah aku membunuh dia tadi Oh Jadi tadi kerjaan kamu Tanya bang cendol Tiba-tiba saja perempuan tadi menghilang Semalaman suntuk bang cendol tidak tidur Mengingat kejadian tadi Berharap orang tua datang memberikan solusi Ternyata tidak ada yang datang Sarapan dulu L Tawar vita Jem berapa bang cendol ke rumah Habis sholat asar sepertinya fit Barusan cat Katanya ada urusan sama ustad Umar Ustad Umar ganteng gak L Tanya vita genit Tanya sama bang cendol aja sana Dia kan sahabatnya Nanti kalau bang cendol datang aku tanya Vita cengar-cengir Gimana ceritanya fit Kok sampai bang cendol yang datang Jadi gini ceritanya Pulang dari kampus aku lihat kamu bingsan di depan pintu Langsung saja aku telpon bang cendol karena panik Terus Wajah sulaiha tegang Sekitar 10 menit dia datang dengan wajah panik Dan langsung menggendong kamu L ke kamar Sulaiha merasa bahagia digendong bang cendol Terus fit Terus terus Ya bang cendol semua ngurus kamu L Dia panik loh Wajahnya tidak ada senyum sama sekali Ya sudah L Makan dulu istirahat Aku banyak kerjaan nih Cucian baju numpuk banget Kamu ini fit Nanti ceritakan lagi gimana kelanjutannya Vita pun langsung pergi ke dapur Menyelesaikan pekerjaan rumah Bang cendol cuma berjualan setengah hari Rencana setelah sholat duhur Mau ke rumah Umar Minta nasihat perihal malam tadi Karena setelah kejadian semalam Hati bang cendol sangat kelisah Assalamualaikum Umar Apa kabarnya Alhamdulillah bang Sehat Ada apa nih Tumben kamu ke rumah Ada yang perlu dibicarakan ya Setelah bang cendol menceritakan Kejadian sulaiha dan malam tadi Umar pun terkejut Astagfirullah Memang mereka tidak henti-hentinya Menyesatkan manusia Bagaimana bagusnya sikapku Umar Semua orang mempunyai ujian bang Jangan takut Jangan takut Allah selalu ada membantu Ujian abang sepertinya besar di depan Mungkin akibat perbuatanku dahulu Masuk ke dunia hidup Masuk ke dunia hitam karena nafsu amarah Masih rawan Ini tasbih dan parfum sholat Bawa saja buat kamu Hitung-hitung amal ceria aku Ah kamu ini bang Ngomong apa Insyaallah panjang umur kita Jadi bisa ketemu lagi disini Setelah sholat asar Ustadz Umar pun berangkat menaiki mobil charter ke berau Bang cendol hanya mendoakan Semoga Umar sukses dengan dakwahnya di berau Suleyha melihat waktu sudah hampir jam 6 sore Tapi bang cendol belum juga datang Suleyha berharap dia datang menjenguk Lama amat bang cendol Katanya habis asar kesini Suara gedoran pintu depan Semoga bang cendol yang datang Bergega Suleyha membuka pintu dengan penuh semangat Ternyata Rizka yang datang Tadi pagi memang sempat Suleyha kasih kabar Kalau pingsan sehabis dari kafe Hai, apa kabar say? Katanya pingsan kemarin ya Suleyha perhatikan pakaian Rizka sangat minim Sambil menenteng buah-buahan Berjalan melewati Suleyha Langsung di ruang tamu dan duduk dengan santai Rizka memang sudah terbiasa di rumah Iya habis dari kafe Mungkin cuma masuk angin saja Jawab Suleyha Ini buah buat kamu Biar cepat sembuh Ucap Rizka Terima kasih Mau kemana Riz? Tapi benar bajunya Mau ke rumah nenek saya El Di balik bapan Lama gak kesana Dengar kabar nenek sakit-sakitan Suleyha masih berharap bang cendol datang sebelum maghrib Karena perasaan tidak enak mulai datang lagi Mau ikut El ke balik bapan? Tanya Rizka menawarkan El, woy Suleyha justru melamun dan membuat Rizka mengagetkannya Tersentak kaget Suleyha mendengar suara Rizka yang sedikit nyaring Eh, iya Riz Ada apa sih? Bikin kaget aja Melamun aja Diajak ngobrol malah pengong Mau ikut gak ke balik bapan? Hmm, gimana ya? Sebentar Aku masih menunggu teman yang mau aku kenalkan itu Oh, yang mau bantu aku ya El? Semoga dia mau ya Karena dia gak mau berurusan hal gaib lagi Rizka berharap semoga teman Suleyha ini bisa membantu Hai Kak Rizka Cantik amat Mau jalan ya? Vita datang dari kampus Dan langsung duduk di sebelah Suleyha dengan wajah kusut Dan sedikit bau keringat Karena seharian di kampus Wih, ada anak kampus Yang rajin belajar Biar cepat pis udah Ucap Rizka Jelas dong, Kak Bahwa apaan tuh? Buat saya ya? Rizka tersenyum melihat tinggal aku Vita yang sedikit heboh dengan kedatangannya Hmm, kamu ini, Fit Datang-datang Buah ini kan buat yang pengisan kemarin Yee Mandi sana dulu Gak enak banget baunya Ucap Suleyha Jangan dihabiskan ya buahnya Ucap Vita sambil masuk ke dalam Sepanjang perjalanan menuju rumah Neng Arab Banyak sekali gangguan-gangguan entah dari mana asalnya Karena kondisi Bang Cendol sedikit kurang sehat Jam menunjukkan waktu sholat maghrib Kuda besi beroda dua pun berbelok ke masjid untuk melaksanakan sholat Baru dilanjutkan ke rumah Neng Arab Kamu akan mati di tangan aku Tiba-tiba saja suara bisikan itu datang Bang Cendol semakin penasaran Asalnya dari mana suara itu Dengan cepat segera membaca ayat kursi Berharap suaranya segera hilang Saat mau memasuki masjid Rasa sesak saat bernafas dan tusukan di dada kiri datang Bang Cendol pun sambil memegang dada kiri dan mencari wadah buat istirahat sebentar Astagfirullah Kiriman siapa lagi ini mendekati senja Liri Bang Cendol Bang Cendol perlahan-lahan mencari tempat wudu sambil menahan sakit di dada Dari kejauhan terlihat perempuan yang datang malam tadi Kali ini bersama pasukan jin kafir yang sangat banyak Bagaimana? Sakit kan? Aku bisa saja langsung membunuh kamu sekarang Sergah perempuan itu Bang Cendol hanya diam tidak menjawab ancaman perempuan itu Lebih baik aku sholat maghrib dulu Baru ke rumah yang Arab Ucap pelan Bang Cendol Sholat aja dulu nak Insya Allah selamat aja kamu Ucap orang tua berbulang Selesai sholat maghrib Bang Cendol langsung menuju rumah Suleyha yang jaraknya sekitar 15 menit perjalanan Perempuan itu juga hilang entah kemana Sesampainya di rumah terlihat ada mobil terparkir di halaman rumah yang Arab Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Bang Lama banget dari rumah Ustadz Umar ya? Tanya Suleyha Bang Cendol melihat teman Suleyha bengong Sambil mengingat-ingat seperti pernah ketemu Bang Matanya jangan gitu juga memandang Cetus Suleyha Kamu Rizka ya namanya Terkejut Rizka dan Suleyha Tahu dari mana nama Rizka Secara mereka tidak pernah ketemu Pikir Suleyha Iya benar Tahu dari mana nama saya? Panjang ceritanya Aku lihat kamu di kafe bersama laki-laki berbadan besar kan? Perkenalkan nama aku Bang Cendol Hei Hati Rizka bertanya-tanya Tahu dari mana Bang Cendol ini soal nama dan laki-laki itu? Maaf Riz Susuk itu dari mana asalnya? Mendengar Bang Cendol belak-belakan bertanya soal susuk Rizka sedikit malu Apalagi dia ini sepertinya bukan orang biasa Abang ini apaan sih? Langsung bertanya seperti itu Malu nanti Rizka Maaf Neng Hei Keceplosan aja tadi kok Sumpah Rizka senyum-senyum malu antara mau menjawab apa-apa enggak Dipikirkan pasti tahu Bang Cendol permasalahan dia selama ini Keceplosan apa? Sulaiha mengejek Iya Bang Susuk ini sudah lama kata orang Dan yang pernah mau melepas Tetapi semua orang itu enggak mampu Bang Cendol melirik ke Sulaiha Seperti ada sesuatu yang aneh Neng Merasa enggak? Di sebelah ada yang duduk Ah Abang ini baru datang udah nakut-nakutin Rizka dan Bang Cendol hanya senyum melihat Sulaiha sedikit parno Abang lihat juga ya sama beliau Iya Dari awal aku datang beliau sudah duduk di sebelah Neng Arab Namanya Nislaras kan? Ah Dia juga tahu nama beliau Tidak semua orang diberitahu Hanya orang tertentu saja Apa dia ini bakal Ah Tidak mungkin Pikiran aku macam-macam saja Batin Rizka Iya benar Beliau yang jaga saya dari kecil Kata nenek beliau biasanya hadir saat saya lagi kesulitan Jelas Rizka Rihal susuk itu Abang bisa melepaskan Bang Cendol pun berpikir lama soal susuk Rizka Kan banyak Tidak mungkin aku melepaskan semua Harus ada pendamping perempuan Batin Bang Cendol Dimana ya? Susuk itu berada di Maaf Kelamin ada juga kan? Rizka terdiam malu Ternyata Bang Cendol ini mata batinnya sangat tajam Suleha pun menepuk pundak Bang Cendol sambil berbisik Apaan sih ya Bang ini? Ngomong itu di rem Jangan asal aja Cetuh Suleha Eh Maaf atas kelancanganku tadi Ucap Bang Cendol Rizka hanya tersenyum malu Tidak apa-apa Bang Susuk ini sudah ada sejak kecil Entah siapa yang memasang Secara batin Bang Cendol diperintahkan Nislaras untuk membantu membuang susuk itu Nanti beliau bantu melepaskan Insya Allah aku bantu lepas malam ini Eh jangan disini Aku kan mau ke rumah nenek Gimana kalau disana saja? Bang Cendol sama El ikut ya Temani kebalik papan Aku khawatir kesehatan nenek disana Suleha menyenggol tangan Bang Cendol Seolah-olah menyuruh jawab pertanyaan Rizka Hmm Iya deh Aku temani kesana sama nenek Arab Cepat nenek siap-siap Selesai sholat isya Kita berangkat Eh Tapi Pita gimana ya? Dia kan udah besar Bang Ya tinggal saja Ucap Suleha Ajak aja El Kasian sendirian di rumah Pita menjawab dari belakang Sambil makan dan duduk di sebelah Bang Cendol Enggak ah Aku di rumah saja Istirahat Capek Sebentar lagi ada ujian kampus soalnya Kucap Pita Makan itu duduk Fit Kok sambil jalan? Tegur Bang Cendol Bang Cendol langsung ke dalam mengambil wudhu Sembari menunggu nenek Arab Mempersiapkan baju dan dandan al-Arab Selesai sholat Mereka pun sudah siap di ruang tamu menunggu Ayo Bang kita berangkat Kita nginap di rumah nenek saya ya Gak mungkin pulang malam ini juga kan Fit Jaga rumah ya Jangan nakal Awas kompor listrik diperhatikan Kunci rumah Iya iya Cerewet amat kamu El Bang Cendol pun berangkat kebalik papan Bersama Rizka dan nenek Arab menaiki mobil Hati Bang Cendol langsung terasa tidak enak Entah kenapa Mobil memasuki jalan setapak Kanan kiri hanya ada rimbunan pohon dan kebun warga Terkadang melewati bersawahan yang luas Sesekali motor warga melewati mobil Rumah warga juga diperhatikan tidak terlalu banyak Walaupun ada cuma berjarak Pencahayaan jalan juga sangat minim Serius kamu Riz Ini jalan menuju rumah nenek Rizka hanya tersenyum melihat Suleyha Bang Cendol juga terlihat santai saja Tidak terlalu banyak berbicara sepanjang perjalanan Iya El Udah duduk tenang saja Orang disini pekerjaannya rata-rata berkebun Makanya banyak sawah Bang Cium wangi gak dari tadi Tanya Suleyha Hus, jangan ditegur nenek Kalau nenek bisa lihat sepanjang jalan ini banyak yang berdiri loh Yaudah banyak dikir aja Jelas Bang Cendol Mobil berhenti di depan rumah panggung kayu bertingkat Halaman yang cukup luas Ayo turun Ajak Rizka dengan santai sambil keluar mobil Suleyha pun menoleh ke arah Bang Cendol dengan rasa cemas Waktu juga sudah hampir jam 1 malam Tetapi keadaan rumah terlihat sangat ramai Halaman yang luas Serta ada panggung juga di sebelahnya Lengkap dengan kendang Gong Bonang Trompet Banyak orang lalu-lalang berseragam khas Jawa Sambil membawa pecut dan aksesoris Dengan tarian kuda lumping Ini ada acara apa sih? Kenapa rame sekali Riz? Nenek itu pecinta seni Jawa L Dari aku kecil sampai besar Beliau sangat suka seni tradisional Jawa Bang Cendol hanya dia menyaksikan para pemain kuda lumping latihan menari Sesekali melihat ke atas panggung yang lumayan megah Lampu hias serta sound system besar Membuat suara alat musik yang dimainkan sangat jelas terdengar Mereka tidak istirahat Riz Kan sudah larut malam Sebentar lagi Bang Biasanya mendekati adegan subuh sudah bubar Rizka pun memasuki rumah panggung bersama Suleyha dan Bang Cendol Di depan rumah lumayan ramai Ada beberapa orang berpakaian hitam Sedang mengobrol ditemani si gelas kopi hitam dan asap kemenyan Ayo cepat masuk Ajak Rizka menyuruh Bang Cendol dan Suleyha agak sedikit cepat berjalan Kalian masuk duluan ya Aku mau ngobrol sebentar sama mereka-mereka Pinta Bang Cendol Udah abang, jangan dihiraukan Mereka itu cuma tamu nenek Jelas Rizka Kalian ini kenapa sih? Suleyha sedikit bingung melihat kelakuan Bang Cendol Yang dilihat Bang Cendol ada sosok laki-laki berjenggot putih Rambutnya panjang sedang duduk bersila sambil merokok Dengan mata melotot ke arah para pemain kuda lumping Sedangkan yang lainnya berbincang-bincang Aduh, cucu nenek datang Kenapa tidak langsung masuk? Bang Cendol jangan dihiraukan Dia cuma penjaga rumah Sapa nenek Rizka dari arah Bang Cendol? Tau dari mana nenek nam? Tau dari mana nenek namaku Bang Cendol? Batin di hati sedikit risih dengan keadaan rumah Rizka Nenek katanya sakit Rizka memeluk neneknya dengan erat Orang-orang memanggilnya nenek Hindun Kalau dilihat memang katanya nenek Tetapi sama sekali tidak kelihatan tua Bahkan terlihat berumur 40 tahun Mari masuk Jangan sungkan-sungkan Anggap saja rumah sendiri Di luar tiap malam Jumat mengadakan kesenian kuda lumping Jangan heran dengan keadaan rumah nenek ya Tangan Bang Cendol dipegang erat sulaiha Karena ketakutan melihat keadaan rumah Ditambah banyak topeng singobarong Serta dedak merak tertempel di dinding Masih banyak lagi aksesoris topeng perlengkapan kuda lumping Silahkan duduk disini aja ya Maaf aksesoris ini punya saya Jelas nenek Hindun Bang Cendol dan sulaiha langsung duduk sambil menunggu Rizka Katanya ke dapur membuat air minum Suasana rumah lumayan gelap Tanpa sengaja Bang Cendol melihat lukisan seorang perempuan Yang tidak asing pernah ketemu beberapa hari yang lalu Nek, itu lukisan siapa ya? Bang Cendol sambil menunjuk ke arah lukisan yang tertempel di dekat kamar Kenapa? Pernah ketemu dia ya? Nek Hindun menanyakan dengan mata melotot ke arah sulaiha dan Bang Cendol Pernah sekali, saat di rumah dia datang saat saya sedang bertikir di tengah malam Topeng barongan serta yang lain tiba-tiba bergerak sendiri Angin entah dari mana masuk ke dalam rumah padahal tidak ada cendela yang terbuka Suleha otomatis bergerak merapatkan duduknya ke Bang Cendol Bang, kita pulang aja ya Serem rumah nenek Rizka Gak apa-apa neng, udah duduk aja, tenang Dia mamanya Rizka Panjang ceritanya, bahkan Rizka sendiri tidak tahu sejarah mamanya Mendengar perkataan Nek Hindun Bang Cendol merasa kurang nyaman Apalagi sosok perempuan yang pernah ditemui ini Bukan main-main kekuatannya di alam sebelah Dor El, ini minum dulu Dari tadi ngobrol sama nenek tegang betul Ucap Rizka membawa minum dan makanan dari dapur Silahkan minum Bang Cendol Nek Hindun mempersilahkan minum dengan penuh ekspresi wajah yang dingin Gimana Nek keadaannya? Matanya sakit dari kemarin Udah sembuh kok Riz? Biasa masuk angin aja Kurang istirahat Jawab Nek Hindun Bang Cendol dan Sulayah sambil berpandangan Sebelum minum dan menyantap makanan yang Sebelum minum Bang Cendol dan Sulayah sambil berpandangan Sebelum minum dan menyantap makanan yang disediakan Sedangkan Nek Hindun tetap asik meminum dan makan bersama Rizka Malam ini kita tidur di rumah nenek aja ya El? Setelah makan nanti saya tunjukkan kamar tempat kita tidur Jelas Rizka sambil memegang erat tangannya Nek Hindun Pilih saja kamar disini Kebetulan banyak yang kosong Tawar Nek Hindun ke Bang Cendol Bang Cendol hanya mengangguk tanda setuju Pagelaran seni kuda lumping juga masih ramai di luar Bahkan semakin banyak sepertinya orang-orang berdatangan Mari El, aku tunjukkan kamarnya Nanti kita tidur bareng aja ya Ajak Rizka sambil menarik tangan Sulayah menuju kamar Sekarang hanya ada Nek Hindun dan Bang Cendol di ruang tamu Sambil makan dan minum Bang Cendol sesekali menatap ke samping Nek Hindun Aku tahu siapa kamu Wajah yang tidak asing di dunia sebelah Bau aroma kamu yang sangat khas Sambil tersenyum Nek Hindun berbicara tanpa ada sedikit keraguan Maaf Nek, aku mau istirahat dulu Pinta Bang Cendol Sebentar saja kita ngobrol bareng Jangan takut, kamu itu orang hebat Tukas Nek Hindun Bang Cendol memenjamkan mata sambil tersenyum Tanpa disadari maluk-maluk halus pendamping Nek Hindun Satu persatu bermunculan Yang paling mencolok Sosok wanita berkepala dua Berbadan babi sambil mendesis mirip polar Berdiri di dekat Nek Hindun Luar biasa kamu ini nak Baru kali ini ketemu seseorang yang tergolong kekuatannya di atas rata-rata Tidak rugi Rizka Kelak akan bersanding denganmu di pelaminan Ini semua titipan saja Nek Sesungguhnya manusia bersifat lemah Maaf, maksud Nenek apa bersanding di pelaminan? Nek Hindun terbahak-bahak tertawa mendengar ucapan Bang Cendol Sambil berjalan pelan memutari Bang Cendol yang sedang duduk Tepat di belakang Nek Hindun memegang pundak sambil berbisik Kamu cocok menjadi suami Rizka Mendengar perkataan Nek Hindun Bang Cendol berdiri dengan lantang menolak apa yang diucapkan Nek Hindun Tidak Nek Dia hanya sebatas teman Tidak lebih Apakah kamu mau bukti Kalau kamu itu calon suami Rizka yang pas? Mana buktinya? Teng Jem besar menunjukkan sudah masuk pukul 3 subuh Tidak terasa acara di luar sudah selesai Para pemain serta kru berbenah menyusun perlengkapan kuda lumping Ada beberapa orang juga masuk menemui Nek Hindun minta izin pulang Nek, terima kasih sudah memberikan izin tampil di alaman rumah Ucap beberapa orang masih lengkap menggunakan pakaian jawa Iya, minggu depan latihan aja lagi disini ya Jangan sungkan Langsung aja susun peralatan kalian di alaman Jawab Nek Hindun seraya tersenyum manis Sambil berjalan mengantar para pemain dan tetua kampung ke depan pintu Sudahlah Kamu itu bakal calon suami Rizka Nek Hindun melanjutkan pembicaraan Setelah mengantar para tamu keluar rumah Tidak mungkin Sergah Bang Cendol sudah mulai terpancing emosi Nek Hindun duduk santai di bangku sambil menyalakan menyan Dan mendendangkan nyanyian sinden Suasana rumah sedikit berubah Lampu mulai redup Sosok makhluk tak kasat mata mulai muncul Sinden itu seperti memanggil para cincin alam sebelah Tanpa disadari Bang Cendol dikelilingi maluk halus entah apa wujudnya Tidak bisa digambarkan karena sangat banyak Cukup Nek Jangan membuka portal alam sebelah terlalu lebar Tidak baik buat keseimbangan alam kita Ucap Bang Cendol Kenapa Kamu takut nak Hal seperti ini kamu sudah terbiasa kan Saat mau membunuh orang Ucap Nek Hindun Bang Cendol terkejut apa yang dikatakan Nek Hindun Sejak kapan dia tahu perbuatan itu Padahal sudah lama tidak menggunakan ilmu hitam kepada orang lain Badan dan bibir Bang Cendol kaku tidak bisa berkata-kata Hanya menyaksikan Nek Hindun memamerkan ilmunya Tanpa terasa adan subuh berkumandang Alhamdulillah Akhirnya sudah subuh Batin di hati Bang Cendol Badannya sudah mulai bisa digerakkan Portal alam sebelah perlahan tertutup sendiri Nek Hindun pun bergegas kembali ke kamarnya Dan langsung mengunci pintu Tidak ada kata-kata apapun yang diucapkan Pagi yang cerah Suleha dan Rizka beristirahat cukup nyaman malam itu Bahkan Rizka sampai lupa Bang Cendol beristirahat di mana Setelah diingat-ingat Terakhir ngobrol bersama-sama di ruang tamu Terus masing-masing masuk beristirahat di kamar Eh, itu Bang Cendol Tumben jam segini masih molor Kenapa malah tidur di ruang tamu ya? Apa Nenek tidak memberitahu kamar khusus tamu? Batin Rizka Saat Rizka mendekati Niat-hati mau membangunkan Terdengar suara Nenek dari belakang Biarkan saja Riz Bang Cendol kelelahan sepertinya Malam tadi habis ngobrol sendiri di ruang tamu Nenek suruh ke kamar beristirahat tidak mau Sepertinya ngobrol sendiri sampai mendekati subuh Ah, yang bener Nek Emang Nenek gak lihat sama siapa Bang Cendol ngobrol? Gak lihat Riz Cuma pas Nenek mau sholat subuh Negur Bang Cendol Eh, malah Nenek dimarahin Mendengar perbincangan Nenek dan Rizka Bang Cendol terbangun Matanya merah dengan sedikit kebingungan Karena sudah lewat waktu subuh Sedikit malu juga Kenapa malah kesiangan bangunnya? Jam berapa Riz? Kok gak ada yang bangunin tadi subuh? Melihat Nek Indun Bang Cendol sedikit waspada Karena mengingat kejadian malam Nek Indun seperti kerasukan tingkahnya Mandi terus sarapan dulu bang Udah mendekati jam sepuluh loh itu Ucap Suleyha Setelah beberapa lama Bang Cendol selesai mandi dan sarapan Dengan cepat menemui Nek Indun dan Rizka Yang sedang asik ngobrol bersama Suleyha Duduk bang Tawar Nek Indun Saya berdiri saja nek Sudah cukup malam tadi Nenek menampilkan suatu keanehan Serga bang Cendol Rizka dan Suleyha kebingungan memperhatikan bang Cendol Melihat Nenek seperti orang ketakutan Padahal malam tadi saat datang nyaman saja Istighfar bang Semua kejadian malam tadi itu hanya mimpi saja Ucap Nek Indun Gak mungkin Sangat jelas aku dan Nenek ngobrol sampai subuh Tukas bang Cendol kesal Suleyha dan Rizka yang terdiam melihat bang Cendol marah kepada Nek Indun Dia orang tua Rizka Yang bang Cendol lihat itu sebenarnya bukan Nenek Dia menyerupai saja di alam mimpi Jelas Nenek Indun Mendengar perkataan Nenek Rizka terkejut Selama ini Nenek tidak pernah bercerita tentang orang tuanya Yang Rizka tahu Sejak dulu kedua orang tuanya telah meninggal karena keselakaan Maksudnya Nenek Tentang kedua orang tua Rizka Nenek Indun memandang wajah Rizka Sejak bayi hingga sekarang memelihara Membesarkan mendidik hingga dewasa Mungkin ini waktunya memberitahu siapa kedua orang tuanya Sebenarnya ada apa Nek Kenapa Nenek tidak menceritakan kejadian kedua orang tuaku Tanya Rizka dengan mata berkaca-kaca Menahan tangis kesedihan Kedua orang tua kamu itu Dukun sakti penganut ilmu hitam Ibu kamu itu Riz Sesudah menikah hingga mengandung kamu Tidak pernah sama sekali memperhatikan kandungannya Hingga lahirlah bayi mungil perempuan Bang Cendol, Sulayah, dan Rizka mendengarkan cerita Nenek Indun dengan serius Sesekali Nenek Indun meneteskan air matanya Mungkin sangat berat menceritakan keadaan kedua orang tua Rizka Di tengah malam Hujan sangat deras Kedua orang tua kamu bergegas membawa Rizka kecil ke kubuk di tengah hutan Jelas Nenek Indun menceritakan awal mula petaka kedua orang tuanya Malam ini juga anak kita harus ditumbalkan Demi kesempurnaan ilmu kita bu Ucap Helmi kepada istrinya Rahmi Aryanti Astagfirullah Apa yang akan kalian lakukan? Istikbar nak Itu anak darah daging kalian sendiri Ucap Nenek Indun datang ke tengah hutan Urus orang tua kamu Jangan ikut campur urusan kita Serga Helmi dengan lantang berbicara di tengah derasnya hujan Memerintahkan Rahmi mengusir orang tuanya Nenek Indun tidak tinggal diam Dia pun berusaha merebut Rizka mungil dari tangan Helmi Hingga akhirnya Aksi tarik menarik tidak bisa dihindarkan Rami Aryanti yang memang anak Nenek Indun malah ikut membantu Helmi dalam mempertahankan anaknya Demi sebuah ilmu hitam yang tinggi Lepaskan anak ini Dia tidak berdosa Dia suci Tega kalian mau menumbalkan anak sendiri demi ilmu hitam Teriak Nenek Indun sambil menarik-narik Rizka yang masih bayi Tiba-tiba Helmi dan Rizma Aryanti seperti orang ketakutan Melihat di belakang Nenek Indun Anaknya yang sudah siap ditumbalkan Akhirnya terlepas kepelukan Nenek Indun Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Rizma Aryanti dengan mata melotot setengah ketakutan Nenek Indun merasa ada seseorang yang berdiri di belakang Sosok perempuan berbaju hijau Tidak salah lagi dia adalah Nyislaras Kesempatan Nenek Indun keluar dari kubuk yang penuh sajian kembang serta menyan Helmi dan istrinya Rasmi Aryanti hanya terdiam melihat Nenek Indun berlari membawa Rizka keluar rumah Demi menyelamatkan cucunya Apa saja akan dilakukan Nenek Indun Walaupun nyawa sekalipun Terdengar suara ledakan saat Nenek Indun berlari menjauh dari kubuk di tengah hutan Suara petir dibarengi kilat Tidak ada hentinya menyambar ke arah rumah wadah kedua orang tua Rizka melakukan ritual sesat Apa yang terjadi Nek setelah itu? Tanya Rizka merasa penasaran akan cerita Nek Indun Nenek mengamankan kamu Riz Di rumah warga yang sekiranya aman buat berlindung Setelah itu Nenek dan beberapa warga kembali ke tengah hutan Dengan niat menemui kedua orang tua kamu Tapi setelah kita sampai di sana Nek Indun terdiam sedang menahan air mata yang perlahan membasahi pipi Rizka dan Sulaiha mendekat berusaha menenangkan Nek Indun Sebaiknya Nenek istirahat saja dulu Ucap Bang Cendol mungkin merasa bersalah akan sikapnya tadi memarahi Nek Indun Kedua orang tua kamu Riz Terbakar habis tidak ada satupun yang tersisa Yang Nenek lihat ibu kamu masih bisa bergerak Entah ilmu apa yang digunakan dia hingga seperti itu Dia sangat tersiksa Mau meninggal tapi tidak bisa Ya Allah Dosa yang tidak bisa diampuni hingga seperti itu keadaan ibu kamu Jelas Nek Indun Malam itu juga Nenek dan beberapa warga menguburkan kedua orang tua kamu Kejadian aneh terulang kembali Rizma Ariyanti kondisinya sudah terlihat gosong Bersuara lantang dan nyaring Percuma anak itu hidup Dia sudah saya berikan susuk dan tanda Suatu saat pasti akan menjadi seperti aku Suara itu membuat beberapa warga bergegas menguruk tanah kubur Dan langsung pergi dari pemakaman Tidak ada adan Doa Bahkan talkin sekalipun Sejak saat itu Tiap malam Nek Indun dan Rizka selalu diteror arwah Rizma Ariyanti Tetapi tidak bisa Karena sosoknya Selara selalu mendampingi Rizka kecil hingga sekarang Maafkan saya Nek Tadi sempat marah-marah Ucap Bang Cendol Tidak apa-apa Pasti Bang Cendol mendapatkan pesan saat mengobrol bersama Rasmi Ariyanti tadi malam Ada sih Nek Tapi nanti saja dibicarakan Lebih baik malam ini saya lepas semua susuk yang ada di badan Rizka dan Nenek Nek Indun merasa malu Karena sampai saat ini tidak bisa melepaskan susuk di badannya sendiri Pasti pekerjaan Rizma Ariyanti kan Nek Selama dia hidup memasang susuk di badan Rizka dan Nenek secara diam-diam Tapi Bang Apakah sanggup melepaskan susuk ini Secara banyak yang tidak bisa Ucap Rizka khawatir karena nyawa taruhannya Insya Allah bisa kok Bang Cendol pasti bisa mencari cara bersama leluhurnya Untuk melepaskan susuk itu Sulaiha menepuk pundak Bang Cendol Karena tidak mau mengecewakan Nenek dan Rizka Insya Allah selepas sholat asar bersiap-siap saja Aku perlu bantuan Neng Arab Karena posisi susuk itu di bagian-bagian yang tidak seharusnya dipegang laki-laki Ucap Bang Cendol kepada Neng Arab Tapi Bang Neng Arab mencoba menolak Tapi malah Bang Cendol cuek Ya sudah Nenek dan Rizka istirahat saja dulu Sebentar lagi waktu sholat duhur Aku mau mempersiapkan fisik buat nanti sore Selesai sholat duhur Bang Cendol memanggil orang tua berbolang Berharap beliau datang memberi sedikit masukan Dalam membersihkan susuk di badan Rizka dan Ehindun Setelah menunggu beberapa lama akhirnya Assalamualaikum Langsung saja nak ngambilnya Ingatlah bacaannya Beliau membisikkan sesuatu ke Bang Cendol Iya Doakan saya Jawab Bang Cendol Beberapa detik kemudian Orang tua berbolang menghilang dari pandangan Waktu begitu cepat Suleyha merasakan hawa yang tidak nyaman Begitupun Rizka Udara yang dingin tiba-tiba panas Cuaca tadinya cerah mendadak mendung Risma Ariyanti sepertinya Tidak mau melepaskan Rizka dan Ehindun Begitu saja Pikirkan kembali Bang matang-matang Yakin mau melepas tanda dan susuk itu Dari badan Rizka Tanya Suleyha di depan kamar Yang merasa khawatir akan keselamatan Bang Cendol Kita lihat saja neng Yang penting mereka terbebas dari terorisme Ayo kita ke ruang tamu Sepertinya Rizka bersama nenek sudah menunggu kita Rizka dan Ehindun sudah siap di ruang tamu Duduk bersama-sama menunggu Suleyha dan Bang Cendol Perasaan harap-harap cemas sudah mulai ditampakkan Rizka Tirai cendela, pintu, sudah dikunci rapat Tidak berapa lama Bang Cendol datang Dan langsung duduk di belakang Rizka dan Ehindun Suleyha mana Bang? Ada Riz Sebentar lagi datang Nah, itu dia datang Suleyha hanya duduk di sebelah Bang Cendol Bersiap apa yang akan diminta saat mengambil susuk Di bagian yang tidak bisa dijangkau laki-laki Sudah siap kalian Apapun yang terjadi Nanti jangan ditegur Itu bisa jadi gangguan dari alam lain Pesan Bang Cendol serius kepada Rizka Suleyha serta nenek Hindun Assalamualaikum Aku yang mendampingi kamu saat mengambil susuk di badan Rizka Ucapnya selaras duduk di sebelah Rizka Bang Cendol hanya menganggukan kepala tanda setuju Bang Cendol mulai bekerja satu persatu Susuk di badan Ehindun dengan mudah diambil Yang paling banyak di bagian wajah Sedangkan di badan Rizka keluar susuk dari kepala, tangan, dada, pokong, hingga kaki Sudah diambil tidak ada hambatan sama sekali Yang terakhir di bagian kelamin Tugas Suleyha Saat mau diambil, suasana berubah tiba-tiba lampu mati Mendadak hujan sangat lebat disertai angin kencang Waktu berhenti Bang Cendol lihat semua terdiam Tidak ada suara Hanya hening, senyap di depan mata Terlihat sebuah pintu bertirai kuning Apapun yang terjadi Cepat kembali, nak Ucapnya selaras di depan pintu Ternyata Bang Cendol tidak tahu Sedang malih rogo bersama Nyislaras ke alam sebelah Perlahan dia melangkakan kaki menuju pintu bertirai kuning Suara riuh keramean terdengar jelas di balik pintu Krek, krek Pintu terbuka dengan sendirinya tanpa disentuh Cepat masuk Di dalam ada Rizma Ariyanti menunggu Aku tidak bisa mendampingi Hanya bisa menjaga pintu biar tetap terbuka Ucap Nyislaras Mungkin kalau tertutup Bang Cendol bakal tidak bisa kembali ke alam dunia Suasana yang sangat ramai Lalu lalang orang kesana kemari beraktifitas Seperti keseharian manusia pada umumnya Terdengar sayup-sayup nyanyian sinden seorang perempuan Semakin masuk ke dalam kehidupan alam sebelah Suara perempuan itu semakin jelas terdengar Tidak salah Itu pasti Rizma Ariyanti Batin Bang Cendol Benar saja Rizma Ariyanti sedang duduk menunggu Bang Cendol di atas panggung besar dan megah Dikelilingi makhluk halus berbagai macam bentuk rupa Selamat datang Silahkan duduk Rintah Rizma Ariyanti Dengan pakaian serba hitam Didampingi sosok wanita berkepala dua Berbadan babi kepala ular Lepaskan Rizka Dia itu anak kamu Akan aku lepas kalau kamu bisa mengalahkan pasukan yang ada di samping aku ini Rizma Ariyanti menunjuk ke sosok perempuan wanita berkepala dua Berbadan babi Sambil mendesis mirip ular Berdiri siap menyerang Bang Cendol kapan saja sesuai perintah Rizma Ariyanti Kalau itu jalan satu-satunya Akan aku hadapi semua yang ada di sini Serga Bang Cendol lantang berbicara Sampai terdengar semua makhluk yang ada di sana Tanpa sedikit keraguan Makhluk pendamping Rizma Ariyanti mendekat Dengan cepat dan langsung mengibaskan ekornya Badan Bang Cendol pun terpental Ditambah tiga harimau hitam suruhan Rizma siap menyerang Bang Cendol yang terbaring Hanya segitu kemampuan kalian Serga Bang Cendol kepada Rizma Ariyanti Tiga harimau hitam itu pun menyerang Bang Cendol tanpa ampun Bahu, tangan, serta leher jadi incaran mereka Ditambah perempuan berkepala dua Ikut serta menggigiti kaki Bang Cendol Kondisi yang tidak mungkin bisa menang melawan mereka Hingga akhirnya cahaya putih datang Mengusir makhluk halus pendamping Rizma Ariyanti Paju kalian semua Serga Bang Cendol menantang pasukan Rizma Ariyanti Sambil mengacungkan pedang keseluruhan makhluk yang ada di sana Karena semuanya tidak ada yang berani mendekat Termasuk Rizma Ariyanti Mau tidak mau Bang Cendol yang sudah terbawa emosi Menyerang mereka satu persatu bersama pasukan Taldea Jalil Hampir setengah pasukan Rizma Ariyanti habis Dibunuh Bang Cendol menggunakan pedang Hingga akhirnya Rizma terpojok Tidak bisa bergerak kemana-mana Baiklah, akan aku lepaskan Rizka dan Nihindun Silahkan, kamu mengambil susuk itu Aku tidak percaya omongan kamu Saat pedang siap menebas leher Rizma Hentikan nak, jangan diteruskan Biarkan Rizma Ariyanti seperti itu Semua akibat perbuatan dia bersekutu bersama iblis Kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang setimpal Ucap orang tua berbolang membujuk Bang Cendol mengurungkan niatnya Untuk membunuh Rizma di alam sebelah Waktunya kembali Rizka Sulaiha dan Nenek khawatir melihat kamu tidak sadarkan diri Pintanya selaras Bang Cendol yang tergolong memiliki emosi sangat tinggi Saat situasi seperti ini sangat sulit membujuknya Apalagi perbuatan Rizma sangat kelewatan batas kepada anaknya Kembali nak, kasihan Sulaiha sangat cemas Kasian Sulaiha sangat cemas aku lihat Suara yang sangat tidak asing bagi Bang Cendol Tidak salah lagi Saat menoleh ke belakang Seorang laki-laki tua tersenyum dengan wajah bersinar Dia Abah Sulaiha Ternyata ikut datang membujuk Biar Bang Cendol kembali ke alam dunia secepatnya Nyi selaras menegang Undak Bang Cendol dalam hitungan detik Sudah kembali ke depan pintu bertirai kuning Terlihat jelas Nek Hindun Rizka dan Sulaiha menampilkan wajah cemas Terima kasih Kamu sudah membantu Rizka Ucap Nyi selaras Aku kembali dulu Bang Cendol pun kembali ke badan asalnya Alhamdulillah Bang Udah sadar Ucap Sulaiha serta Rizka dan Nek Hindun Ini susuk yang ada di badan Rizka semua Bang Cendol memperlihatkan di dalam genggaman tangan Rizka Rizka Ariyanti sampai sekarang masih tetap menebarkan kesesatan Menawarkan jalan yang sesat Menjauhkan manusia dari jalan Allah Setahun kemudian itu Rizka akhirnya menikah Bahkan memiliki anak laki-laki Walaupun kembali kandas rumah tangganya di tengah jalan Karena suatu yang alami Tidak ada campur tangan ibunya Rizma Ariyanti Nek Hindun setiap hari kondisi kesehatannya menurun Akhirnya meninggal dunia setelah lahir cicit pertamanya Al-Fatihah Khususan Nenek Hindun Sebenarnya selama menulis cerita ini banyak gengguan Berkat doa perlindungan Allah SWT Akhirnya bisa diselesaikan Walaupun masih banyak cerita yang dipotong untuk mempersingkat cerita Bang Cendol hanya manusia biasa Tidak ada kelebihan apapun Kekurangan hanya ada di risi penulis Kesempurnaan hanya dimiliki Allah SWT Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!